Intro Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang aturan main Cara menyebutkan dan menuliskan nama-nama orang dalam bahasa Arab Seperti nama Muhammadun, Salmanu, Uthmanu, Fatimatu, dan sebagainya Bagaimanakah cara mengucapkan dan menuliskan nama-nama tersebut Kita akan pelajari sekarang Tetapi sebelumnya perlu saya sampaikan Nama-nama dalam bahasa Arab itu Sebagian ada yang ujungnya huruf terakhirnya menggunakan Tanwin Dan sebagian ada juga yang tidak menggunakan Tanwin Bahkan sebagainya juga ada yang diawali oleh Alif Lang Tentang hari ini mari kita lihat tayangan berikut ini Bagi yang sudah memiliki buku Al-Ajib Ini tayangan ini bisa dilihat di buku Al-Ajib Juli yang pertama Tepatnya halaman 10 Baik, kita akan coba bahas Perhatikan contoh nama-nama orang dari bahasa Arab berikut ini Tentang nama-nama orang dalam bahasa Arab Ada dua kelompok Yang ini kelompok nama laki-laki Ari Jalu Dan kelompok nama-nama perempuan An-Nisa U Untuk kelompok laki-laki Ari Jalu Ada tiga macam Atau ada tiga kelompok Silahkan lihat kolom yang paling kanan Ada kolom yang diawali oleh Kata Muhammadun Kita sebut ini kelompok Muhammadun Nah Kelompok yang pertama dari kelompok Ari Jalu Adalah Nama-nama yang ujungnya bertanwin Seperti Muhammadun Kebawahnya silahkan lihat Muhammadun Lalu kebawahnya ada Aliyun Ada Zaidun Ada Lutun Ada Nuhun Ada Hudun Ada Solihun Bisa dituliskan tambahannya ya Solihun Nah ini Muhammadun, Aliyun, Zaidun, Lutun, Nuhun, dan Hudun Juga Solihun Adalah nama-nama orang Kelompok laki-laki Yang ujungnya menggunakan tanwin Un Muhammadun Sehingga untuk Muhammadun Tidak boleh dibaca Muhammadu Aliyun juga tidak boleh dibaca Aliyu Zaidun tidak boleh dibaca Zaidu Dan sebagainya Itulah sebabnya kalau kita baca syahadat La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullahi Atau karena diidgomkan Jadi Muhammadur Rasulullahi Muhammadun dunia bertanwin Tidak boleh dibaca Tanpa tanwin Tidak boleh dibaca Muhammadu Tapi harus Muhammadun Itu kelompok yang pertama Kelompok Muhammadun Terus yang kedua adalah Kelompok Ahmadu Silahkan lihat Ahmadu Itu huruf terakhirnya Tidak bertanwin Ahmadu Du Domah saja Nah Kelompok nama-nama laki-laki Yang masuk dalam kelompok Ahmadu Nama-nama laki-laki Yang masuk dalam kelompok Ahmadu Ini sangat dominan Sangat banyak Jauh lebih banyak Daripada kelompok Muhammadun Contoh yang lainnya Dari kata Yang masuk dalam kelompok Ahmadu Ini adalah Adamu Idrisu Ibrahimu Ismailu Terus lihat kebawahnya Ishaqu Ya'qubu Harunu Sulaimanu Nama-nama nabi Banyak di kelompok ini Paling banyak Terus juga ada Berapa nama Sahabat nabi Seperti Hamzatu Umaru Usmanu Kebawahannya lagi Salmanu Tolhatu Dan banyak yang lainnya Nah Kalau kita teorikan Untuk kelompok Nama laki-laki Bahasa Arab Itu Mayoritas Adalah Nama-nama Yang ujungnya Tidak menggunakan Tanwin Ahmadu Sedangkan Nama-nama Yang ujungnya Bertanwin Hanya sedikit saja Bisa dilihat Di tampilan ini Kelompok Muhammadun Hanya ada beberapa Sehingga ini Bisa dihafal saja Nama-nama Yang bertanwin Muhammadun Aliun Zaidun Lutun Nuhun Hudun Nah Sisanya itu Yang kelompok Tidak bertanwin Dan dalam ilmu Bahasa Arab Ilmu Nahu Kata-kata Atau isim Yang ujungnya Bertanwin Itu disebut dengan Isim Munsorif Isim Munsorif Isim yang ujungnya Bertanwin Sedangkan Isim-isim Atau kata-kata Yang ujungnya Tidak bertanwin Disebut dengan Isim Goiru Munsorif Dan ini Mayoritas Nama laki-laki Adalah isim-isim Goiru Munsorif Nah sekarang Bergeser ke Kolom yang ketiga Ke kiri Al-Hasanu Al-Husainu Dan sebagainya Nah untuk Nama-nama Laki-laki Itu ada Kelompok yang ketiga Yaitu Kelompok Al-Hasanu Kita sebut saja Kelompok Al-Hasanu Sebagai acuan Sebagai cantolan Nah kelompok Nama-nama Yang masuk Dalam kelompok Al-Hasanu Ini Adalah Nama-nama Yang diawali Al-Half Lam Silahkan dilihat Al-Hasanu Kebawahannya Al-Husainu Al-Abbasu Al-Zubairu Al-Awwamu Ini adalah Nama-nama Yang diawali Al-Half Lam Dan jumlah Nama-nama Yang masuk Dalam kelompok Ketiga ini Kelompok Al-Hasanu Juga tidak banyak Berbeda dengan Kelompok yang kedua Kelompok Ahmadu Nah selain itu Juga ada Beberapa nama Yang masuk Kelompok ketiga Yang ini Yang diawali Oleh Al-Half Lam Adalah Semua nama Yang ujungnya Huruf terakhirnya Menggunakan Ya Bertasdid Ya Nisbah Misalnya Al-Syafi'iyu Al-Ghazali'iyu Al-Baghdadi'iyu Al-Zamakhshari'iyu Al-Kushairiyu At-Tusiyu As-Syirazi'u Dan sebagainya Dan sebagainya Pokoknya Kalau kita menemukan Nama-nama orang Yang ujungnya Menggunakan Ya Bertasdid Maka Ketika diucapkan Dan dituliskan Nama-nama itu Menggunakan Alif Lam Ini adalah Nama-nama Yang merupakan Nama-nama nisbah Nama-nama yang Dinisbahkan Kepada Suatu tempat Atau kepada Leluhur Kayak Al-Ghazali'iyu Ini yang dinisbahkan Kepada Gozali Al-Baghdadi'iyu Adalah nama yang Dinisbahkan Kepada Bagdad At-Tusiyu Nama yang Dinisbahkan Kepada Tus Dan sebagainya Nah jadi Kesimpulannya Untuk Nama-nama Laki-laki Kelompok Nama-nama Laki-laki Itu ada Tiga kelompok Ya ini Pertama Kelompok Muhammadun Nama-nama Yang ujungnya Bertanwin Alias Isimun Sarif Dan kedua Adalah Kelompok Ahmadu Yang ujungnya Tidak bertanwin Ahmadu Adamu Dan sebagainya Inilah yang disebut Dengan Isim Goirumun Sarif Ini nama yang Paling banyak Kelompok Laki-laki Dan yang ketiga Ada kelompok Yang diawali Oleh Alif Lam Cantolannya Adalah Al-Hasanu Jadi ingat Cantolannya aja Pertama Cantolan Muhammadun Yang kedua Cantolan Ahmadu Dan ketiga Cantolan Al-Hasanu Ini nama-nama Kelompok Laki-laki Ari Jalu Ada tiga kelompok Ada tiga macam Yang ini Kelompok Muhammadun Kelompok Ahmadu Dan kelompok Al-Hasanu Ini kelompok Laki-laki Terus sekarang Lihat ke arah kiri Kelompok An-Nisa'u Nama-nama Perempuan Nah berbeda Dengan kelompok Nama laki-laki Yang terdiri Dari tiga macam Atau tiga kelompok Untuk Perempuan Nama-nama Perempuan Cukup Ada Dua Kelompok Saja Ya ini Kita sebut saja Kelompok Fatimatu Dan kelompok Hindun Bagaimana Perumusannya Nah Perumusan Kelompok Nama-nama Perempuan Sangat simpel Yakni Semua Nama-nama Perempuan Arab Ujungnya Tidak Menggunakan Tanwin Saya ulangi Semua Nama-nama Perempuan Arab Ujungnya Tidak Menggunakan Tanwin Kecuali Hindun Saya ulangi Semua Semua Nama-nama Perempuan Arab Huruf Terakhirnya Tidak Menggunakan Tanwin Alias Isim Goyrum Sarif Kecuali Hindun Sendirian Itulah Sebabnya Fatimah Itu Pengucapannya Dan penulisannya Adalah Fatimatu Tidak Boleh Fatimatun Khodijatun Tidak Boleh Khodijatun Itu Nama-nama Yang menggunakan Tamarbutoh Ujungnya Begitupun Beberapa Nama Yang Ujungnya Tidak Menggunakan Tamarbutoh Seperti Mariamu Lihat Kebawahnya Terus Ada lagi Di bawahnya Di bawah Asia Ada Hawa'u Ini Nama Istri Nabi Adam Tidak Menggunakan Tanwin Lalu Zulaikho'u Juga Tidak Menggunakan Tanwin Lihat Lagi Kebawahnya Di bawah Halimatu Ya Ada Nama Zainabu Ini Juga Tidak Menggunakan Tanwin Di bawah Zainabu Ada Ani Satu Lalu Ada Hawa'u Hawa'u Tidak Menggunakan Tamarbutoh Itu Juga Tidak Menggunakan Tanwin Jadi Kesimpulannya Untuk Nama-nama Perempuan Formula Rumusannya Adalah Semua Nama Perempuan Semua Nama Perempuan Arab Ujungnya Atau Huruf Terakhirnya Tidak Menggunakan Tanwin Alias Isim Goiru Munsorif Baik Nama-nama Itu Ujungnya Menggunakan Tamarbutoh Maupun Tidak Kecuali Hindun Hanya Hindun Yang Huruf Terakhirnya Menggunakan Tanwin Hindun Tidak Tidak Dibaca Hindu Tetapi Hindun Sehingga Untuk Nama-nama Perempuan Semua Nama Perempuan Adalah Isim Goiru Munsorif Alias Tidak Bertanwin Kecuali Hindun Munsorif Sendirian Alias Bertanwin Jadi Kalau kita Simpulkan Aturan Main Dalam Menyebutkan Dan Menuliskan Nama-nama Orang Dalam Bahasa Arab Itu Dibagi Dua Kelompok Yang pertama Adalah Kelompok Laki-laki Dan Kedua Adalah Kelompok Perempuan Kelompok Laki-laki Ada Tiga Macam Alias Tiga Kelompok Yang pertama Adalah Kelompok Muhammadun Ujungnya Bertanwin Muhammadun Ini Sedikit Muhammadun Aliun Zaidun Nuhun Hudun Lutun Solihun Hafalkan Saja Ini Nah Kelompok Yang kedua Adalah Kelompok Ahmadu Yang ujungnya Tidak Bertanwin Alias Isim Buru Monsorif Ini Paling Banyak Mayoritas Ahmadu Adamu Idrisu Ibrahimu Ismailu Ishaqu Jibrilu Mikailu Israfilu Izraelu Hamzatu Tolhatu Umaru Salmanu Uthmanu Dan Banyak Yang 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 Ketiga Adalah Kelompok Al-Hassanu Yang Diawali Alif Ini Pun Tidak Begitu Banyak Al-Hassanu Al-Husainu Az-Zubairu Al-Awamu Dan Nama-nama Lain Yang Ujungnya Menggunakan Huruf Ya Bertajdid Atau Yanisbah Daniel As-Shafi'iyyuh Al-Husainu As-Safi'iyuh Angafuh As-Zamakshariyuh Angafuh At-Tousiyuh Dan Sebagainya Selain Kelompok Yang Kedua Kelompok An-Nisau Nama-nama Perempuan Hanya Ada Dua Macam Saja Yang Formulanya Bisa Kita Hermuskan Dengan Sederhana Seperti semua nama perempuan ujungnya tidak bertangwin alias isim goirmun sorib kecuali hindun itu saja semoga bermanfaat